Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada saya terkaget-kaget ada sumbangan untuk penanggulangan COVID-19 dan kesehatan di Palembang, Sumsaw sumbangan tersebut dari almarhum Bapak Akhidityo dan keluarga besar besar sumbangannya fantastis bro 2 triliun sumbangan dari keluarga Tionghoa 2 triliun 2 triliun itu 2 ribu miliar dalam beberapa hari terakhir diketahui bahwa almarhum Bapak Akhidityo ini berwasiat ingin menyumbang untuk penanggulangan COVID-19 dan kesehatan di Palembang ini sungguh-sungguh mulia ini sungguh-sungguh agung ini sungguh-sungguh patut dipuji ini sungguh-sungguh patut diteladani ya mudah-mudahan saja bro dengan ada yang memulai nyumbang 2 triliun nanti Ustadz Adi Hidayat ya gak usah 2 triliun lah nyumbang 100 miliar aja udah Alhamdulillah UAS nyumbang 100 miliar A.A.G.M nyumbang 100 miliar SBY nyumbang misalkan 500 miliar Said Dido nyumbang 100 miliar Repri Harun nyumbang 100 miliar Habib Rijik nyumbang 100 miliar Ustadz Haika nyumbang 100 miliar Habib Bahar nyumbang 100 miliar nanti kalau digunuk-gunuk kan bisa sama bahkan lebih banyak namun sayang bro sampai saat ini gak ada sumbangan dari mereka untuk rakyat Indonesia sumbangan untuk penanggulangan COVID-19 dan kesehatan di Indonesia mereka lebih ambisius mencari sumbangan untuk Palestina daripada rakyat Indonesia ini sungguh ironi dan ini sangat menyedihkan kalau dalam Islam perbuatan seperti ini perbuatan Ustadz Sombat dan kawan-kawan ini sebuah perbuatan ria cuma untuk dipuji perbuatan ria itu syirik kecil Allah jelas melaknat Allah jelas murka Allah jelas marah kira-kira mungkin enggak ya Ustadz Sombat sumbang 100 miliar kira-kira mungkin enggak ya Ustadz Adi Hidayat sumbang 100 miliar kira-kira mungkin enggak ya mereka sumbang sampai 2 triliun masa ke Palestina berani nyumbang sampai puluhan miliar untuk rakyat Indonesia ini namanya malu-maluin dan memalukan ini jelas terkuat kebusukan Ustadz Sombat dan kawan-kawan kebusukan Ustadz Adi Hidayat dan kawan-kawan kini ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga kita bisa membedakan mana pahlawan mana pecundang itulah sebagai balasan yang pedih atas semua kejahatan kebohongan kedustaan mereka A'udzubillah ada yang bertanya Ustadz bagaimana pahalanya surganya bagi orang-orang non-muslim bagi kelompok non-muslim yang menyumbang kalau nanya ke Adi Hidayat kalau nanya ke Ustadz Somad pasti jawabannya ngelantur jawabannya kayak Thai bikin ribet bikin ribut kalau saya ada yang nanya seperti itu saya akan marahi si penanyanya kenapa? karena si penanya ini tak lebih dari pengacau tukang bikin ribet tukang bikin ribut selalu mengungkap mengumbar masalah hilapiah sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan tapi kalau pun dijawab ya jelas dengan cara-cara yang cedas kita ini agamanya beda kita ini Tuhannya pun beda ya jelas surganya pun beda ya jelas cara-cara pemberi pahalaan pemberi surganya pun beda tidak perlu memperbesar tidak perlu memperbesar perbedaan tapi perbesarlah persamaan semua agama mengajarkan kejujuran semua agama mengejarkan kasih sayang itulah yang diperbesar itulah yang harus dipiralkan kejujuran kasih sayang salib asah salib asih salib asuh dalam islam dikatakan orang yang meributkan masalah pahala berarti orang tersebut masih calistu masih dalam tingkatan teka dalam islam dikatakan orang yang meributkan surga berarti mereka masih calistu masih dalam tingkatan teka keagamaannya padahal dalam ilmu marifah itu sudah jelas kita beribadah kita hidup kita mati kita sholat jangan ngejar-ngejar pahala jangan ngejar-ngejar surga tapi kejarlah ridho Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak perlu diributin masalah pahala masalah surga kan sudah jelas agamamu untukmu agamaku untuk untukmu masih-masih ya kalau nanya ke Ustaz Soma dan Ustaz Adhidayat pasti bikin ribet bikin ribet makanya jangan ngaji kepada ulama-ulama yang suka mengeluarkan patwa yang aneh-aneh ntar kita terpapar virus yang aneh-aneh jadi kita tunggu nih berapa besar nih sumbangan yang akan diberikan Ustaz Uwa dan kawan-kawan kalau mereka tidak berani tidak mampu mengeluarkan sumbangan untuk rakyat Indonesia nah sekarang kita bisa melihat mana pahlawan mana percundang oke dalam masa covid ini kita harus gotong royong kita harus terus mendukung pemerintah berbuat tegas ya karena angka covid ini sudah sangat tinggi kalau angka covid ini nanti rendah maka akan ada kebijakan kebijakan pelonggaran untuk rakyat karena nanti ujung-ujungnya ini untuk ekonomi juga ini cara cepat agar kita terbebas dari covid ya harus bertindak tegas dikit-dikit agar tidak terjadi tsunami corona gak usah dengar manusia-manusia yang memang dibayar untuk menggonggong dibayar untuk tebarhok kita harus tetap hukum support kebijakan pemerintah meskipun membuat kita tak berdaya tapi ini hanyalah sementara yakinlah semua akan indah pada waktunya bila yaitu topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati